Intro Sekarang kita telah berada di depan satu toko bunga yang akan kita kerjai seorang pegawai toko bunga namanya Cici Jangan jen bossnya Ini dengan bahasa apa? Mbak Cici Pak Gini Mbak Cici ya Pokoknya saya minta tanggung jawab Kemarin kan saya minta bunga buat pernikahan ya kan? Selamat menempuh hidup baru Tapi kenapa yang dikirimin itu bunga yang bulet itu Mbak? Yang turut berduka cita Mbak? Turut berduka cita? Itu kan artinya saya nyumpain anaknya buat mati Mbak tau kan rasanya Mbak? Orang mau kawin masa dikirimin turut berduka cita? Ini marah-marah Pak Cici Ini marah-marah Pak Cici Eh gua gak tau Halo Mbak Halo Mbak Halo Mbak Gedung Kartini Gedung Kartini Gedung Kartini Pertama Mbak Wahyu Selamat buat saya Tersinggung pasti buat saya Sedih Pak Bukan saya yang nerima kali Pak Harusnya Mbak sebagai ini tanggung jawab dong Mbak yang nganterin Ya kok saya yang nganterin? Kalau di sini Pak terserang Kalau kembang udah jadi ya nganter roper Pak Kalau soal terserang hari minggu saya juga gak masuk Jadi saya gak ngerti kalau ada pesanan Oh jadi kalau Mbaknya gak masuk Mbaknya bisa lepas tangan begitu aja jadi? Ya enggak kalau misalnya Terus yang mati gimana? Ini turut berduka cita gimana Mbak? Aduh Pak Saya yang Jangan aduh-aduhan saya gak pukul Mbak Belum saya datang kesana saya pukul baru aduh Mbak Aduh Ya ampun Pak Saya mau kesana Saya aduin ke polisi Tapi mau aduin ke polisi? Ini menyangkut harkat dan martabat orang loh Sama baik Sama baik Panggilin Pak Warno Pak Warno Pak Warno Siapa Pak Warno? Warno Enggak dia yang hari minggu datang kesini Pak Aduh Saya bisa bawa Mbak ke penjara Aduh Pak Terserang nih Pak Yang panggung jawab di sini bukannya saya Saya cuma kuli Pak Cuman apa? Cuman kuli Saya tidak mau tahu Saya minta pertanggung jawaban dari Mbak Cuman antennya namanya siapa Pak? Soalnya hari minggu kemarin Yang pesen dari Ekopatrio Enggak Bawa-bawa Ekopatrio lagi? Enggak Itu yang kemarin pesen di kio saya itu Mbak Cici siapa? Saya mau catat nama panjangnya Mbak Cici siapa? Mbak, saya cuci dahan, Kak. Cici? Siapa? Saya mau catat ini, saya mau laporin. Saya datang laporin. Iya, makanya saya mau catat nama panjang, Mbak, biar saya ke pengacara dan polisinya enak. Lihat, entah kalau urusan nama polisi, saya nggak tahu, Pak. Saya mau catat nama panjangnya siapa, Cici? Siapa? Mbak, cuci aja, Pak. Oh, nggak bisa cuci aja, dong. Saya biar tahu data-data lengkapnya ada. Aduh, Pak. Kok kayak gini, Mbak, langsung sih? Mbak, gini, saya sekarang langsung ke tempatnya Mbak aja, ke Prapanca. Prapanca? Di sini, saya bukan di Prapanca, Pak. Loh, ini yang toko bunga yang di Prapanca, kan, Mbak? Bukan, saya bukan yang di Prapanca, Pak. Ini mutiara, kan? Ini garis mutiara indah. Bukan mutiara di Prapanca, ya, Mbak? Bukan, Pak. Oh. Bukan gimana? Salah orang, Mbak, Pak. Salah, saya berarti, Mbak. Maaf ya, Mbak. Saya udah marah-marah, nih, aduh. Iya, dah, Pak. Jangan marah-marah ke saya lagi, saya bisa ini, loh. Halo? Emang di Prapanca ada mutiara laut, Pak? Eh, lu gimana sih? Lah, orang dia bilang katanya, Mbak, saya mau ke situ ya, sama pengat kata saya, sama polisi. Saya mau iniin datang Mbak sekalian ke mutiara laut. Halo? Iya, Pak. Pak, apa ke dumel-dumel, Pak? Ngadu-ngadu ke temennya segala, ngapain marah-marah? Hah? Udah, nanti tuh temen-temenku biar tahu. Iya, saya kan salah. Ya udah, maafin. Enggak, nanti tuh diari mereka tahu, hari Minggu saya nggak masuk, ada kesenang juga. Yang mereka pada masuk. Ya udah, ngapain? Eh, nanti dulu. Mbak. Mbak, gimana, Mbak? Saya yang pesen hari Minggu, kemarin bunga. Tapi kenapa turut berdukacita? Iya, iya. 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 Mbak. Mbak masuk ke acara-teran setuju, Mbak. Oh, salah. Wah, sini Mbak. Nangis banget. Kayak gitu banget. Mbak, gini ya, ngerjain loh. Bosnya sendiri ya. Berarti sayang. Berarti ini bosnya sayang. Selamat bahagia kok ditulisnya turut berdukacita. Yang bulat lagi. Jadinya ya aku deg-degan juga. Tambah deg-degan Astro Pro Gym. Kok kayak begini banget ini jadinya. Wah, aku gak karu-karuan deh. Perasaanku udah. Aduh. Campur aduk udah. Gimana mikirin anak, ngadu ke polisi lagi. Aduh, udah deh. Gimana kok? Gimana kok?